Pasukan perlawanan Palestina terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di Porostah Hadung, sebelah timur Kem Jabalia, jalur Gaza Utara. Sejumlah kendaraan tempur tentara Israel berhasil dihancurkan perlawanan. Perlawanan Palestina yang terlibat bentrok sengit dengan IDF ialah Brigad Al-Hassam. Mereka mengebomkan penargetan dan penghancuran 10 kendaraan. 10 kendaraan ini terdiri dari 9 tank dan pengangkut pasukan. Sebelumnya, Brigad Al-Hassam juga mengebom konsentrasi pasukan pendudukan dan kendaraan mereka di daerah tersebut dengan mortir berat. Secara rinci, Brigad Al-Hassam melakukan operasi kompleks di dekat lokasi Al-Mabok, sebelah timur Kem Jabalia. Mereka menargetkan tank Merkava dengan peluru aliasin 105. Hal ini menyebabkan tentera Israel melarikan diri ke rumah jubakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelahnya, rumah itu diledakkan dan menyebabkan satu orang tewas. Al-Hassam juga mengugah video saat mujahidinya menjatuhkan peluru anti-armor melalui drone ke tank Merkava di sebelah timur Kem Jabalia. Tank tersebut terpantau meledak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.